di sana di obral semua itu sahabat tuh mereka harus berjualan di pinggir-pinggir jalan seperti banjir ya ya Allah itu barang-barangnya ya Allah sahabat sangat disayangkan tuh berantakan kemana mana ya Allah itu berapa puluh kiosin tuh yang sejajar sana itu enggak ada satupun yang bisa beroperasi suasana saat ini di pasar luwak ini bener-bener sudah tergenang banjir dan bahkan untuk saat ini karena terendam banjir semua ya pertokongan sampai ke jalur sana itu subhanallah sahabat tuh dari sonos ini dari sudut-sudut itu sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marhaban wikm selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam apa kabar kalian semua semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini sahabat salam berada di pasar luwak atau pasar yang ada di kota Jeddah dan saya menabarkan bahwa setelah setelah beberapa hari ini diguyur hujan bahwa saat ini apa namanya itu di kota Jeddah wabarakatul khusus di pasar Emperani tergenang air Masya Allah Allah sahabat tak bisa saksikan suasana terbaru di sekitaran pasar luwak ya nih Masya Allah jadi saat ini benar-benar aduh kasihan banget ya juga pertokongan-pertokongan semuanya tergenang air semua sahabat setelah beberapa hari diguyur hujan deras nih sahabat dan kayaknya ini tidak bisa beroperasi ya karena terendam banjir semua ya pertokongan sampai ke jalur sana itu subhanallah sahabat tuh dari Sonos ini dari sudut-sudut itu sahabat Allah kasihan ya tidak bisa beroperasi ya semuanya ditutup itu nih udah dalam banget ini kayaknya sahabat kita bisa saksikan nih tuh tuh udah dalam banget ya kasihan ya beberapa kios ini tidak bisa beroperasi ke sana itu banjir bandang banget itu ya tuh tergenang akhirnya sahabat Insya Allah kau bisa lihat sini eh pertokongan-pertokongan sini sahabat karena memang sampai saat ini jangan seperti sahabat saksikan banjir bandang kita kesini Masya Allah karena saya bersama Karima di depan penunggu saya nggak dapat-dapat saya mau beli suatu tapi nggak dapat-dapat ayo mau pula papa mana atau sudah balik ke Ano kebuk bis kita kesini sahabat aduh gimana caranya berangnya ini ya udah becek baik semua ini jalur-jalurnya papa kesana kayaknya tuh kasihan banget ya pertokongan-pertokongan yang ada di kota Jeddah ini pasar induknya ini bener-bener tergenang ke air semua sahabat jadi bagi sahabat dan sahabati yang pernah berbelanja pastinya sudah tahu lokasi di sekitaran tempat ini ini pasar induk yang ada di kota Jeddah karena memang pasar ini memang selain dari pasar murah tapi untuk barang-barangnya bukan murahan ya sahabat karena di sini untuk mencari apa pakaian elektronik dan hal-hal yang sebagainya di sini memang lengkap cuma masalahnya eh di sini ada sebagian tempat-tempat yang memang barang-barang second barang-barang yang sudah eh apa sebagian ada yang sudah dipakai ada sebagian yang memang masih teori tapi kita lihat saat ini Masya Allah tabarok Allah suasana saat ini di pasar luwak ini bener-bener sudah tergenang banjir dan bahkan untuk saat ini tempat eh apa ya pertokongan-pertokongan yang ke ujung sono itu sahabat ke ujung sono itu semuanya itu sekarang sudah tergenang air tergenang banjir dan bahkan sampai saat ini tuh sahabat bisa saksikan Bagaimana suasana terkini di pasar induk ini yang ada di kota Jeddah dan sampai saat ini sudah tidak bisa beroperasi sebagian besar karena memang kondisi tidak memungkinkan karena memang tidak bisa jalur-jalur mobil ataupun yang pejalan kaki tidak bisa melintas di jalur ini makanya bener-bener sekarang itu ya Allah sangat disayangkan kasihan itu berapa puluh kios itu yang sejejar sana itu enggak ada satupun yang bisa beroperasi terpaksa harus ditutup karena tergenang banjir Ayo kita ke sana jalur-jalurnya di sini juga bener-bener sudah becek ya karena memang kemarin saya sampaikan bahwa terkait dengan terjadinya banjir di Arab Saudi ini salah satu penyebab itu karena tidak adanya drenasi sehingga mengakibatkan seketika terjadinya maka hujan deras maka air itu akan terus mengenang tidak tidak jalan ya ini sahabat di sini terpaksa penjual-penjualnya juga kayaknya sebagian besar ini jual ke itu ya ke tengah-tengah jalan ini ayo tuh sahabat becek semua ya Allah ini eh dagang-pedagangnya pun perjualan di emberan semua nih Masya Allah tuh harus berdagang di tengah-tengah jalan ini sahabat sebetulnya ini jalur-jalur eh mobil ya dikarenakan mungkin ada sebagian tempat di tengah-tengah itu yang agak kering tuh akhirnya sebagian besar mereka berjualan di lerek di tengah-tengah jalan ini sangat disayangkan ya ayo kita ke sini nih kita intip kira-kira harganya berapa sih Ayo Kak ayo cepetan nanti malam enggak bisa enggak beres itu ini lima rialan ayo Hai udah ada itu saya beli cari jaket enggak ada eh apa selana di obral ya jadi barang-barang jadi harga di obral ya ayo kita ke sini sahabat waduh nih sahabat ya Allah ini madu kayaknya sahabat sayang banget loh tuh kayaknya tuh banjir ya ya Allah itu barang-barangnya ya Allah sahabat sangat disayangkan tuh berantakan kemana-mana ya Allah itu berhamburan ya Allah sahabat sayang banget ini sahabat kayaknya masih padahal karena banjir kemarin ya Allah tergeletak kemana-mana sangat disayangkan ini barang-barang ini sampu-sampu apa namanya itu bumbu-bumbu ini kayaknya masih sangat layak pakai ini karena mungkin dari kemarin tuh apa tergendang banjir ini sahabat jadinya rusak ya semua ya tuh Masya Allah akhirnya dibuang nih tuh Kak ini masih layak pakai loh sayang banget ya ini sampu-sampu tuh sahabat ya Allah terendam banjir semua ya yuk kita ke sini nih kita ke depan sahabat tapi jalurnya becek banget ya becek-becek kita ke jalur mana nih uh mecek sahabat pelan pelan-pelan aja nih semuanya itu pindah ke tengah-tengah jalan ini ya Allah 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 di depan juga banjir loh sahabat nih di depan juga banjir nih Masya Allah kebarakallah ya tuh sangat disayangkan ya barang-barang masih banyak yang sangat layak pakai itu harus terendam banjir ya sahabat ya Allah sangat disayangkan sekali melihat ini kejadian di ini sahabat setiap jalur-jalur ini benar-benar sudah terendam banjir ya bahkan sebagian jalur sana itu sudah benar-benar total itu rendam banjir semua ini jadi bisa beroperasi sama sekali ini utuh sahabat uh jadi kalau mobil kecil-kecil ini bahaya kalau melintas di sini ya karena dari saking Insyaallah jadi kalau pejalan kaki sudah kayaknya sudah tidak bisa ya jalan-jalan di sekitaran ini karena memang selain dari banyaknya air yang tergenang ini itu kemungkinan besar menjadi basah-basahan ya ketika melintas di sehira sini tuh disana di obral semua itu sahabat tuh mereka harus berjualan di pinggir-pinggir jalan seperti ini karena pertokohan-pertokohan yang biasa berjualan itu sudah tutup ya akhirnya mereka harus keluar jual di sekitaran jalan makanya yang seperti sahabat saksikan barusan di lapangan bahwa memang saat ini setelah banyaknya toko yang tergenang air yang tergenang banjir akhirnya mereka sebagian banyak penjual-penjualan harus pindah ke pinggir jalur pinggir jalan agar supaya bisa berjualan sehingga yang seperti sahabat saksikan barusan walaupun hatta berbecek-becekan mereka tetap harus berjualan Masyaallah dan sekali lagi sahabat salam doakan dari kota Jedri ini semoga sahabat dan sahabati semuanya yang menyimak tidur ini diberikan kesehatan oleh Allah diberikan panjang umur yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang ke baik Allah bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji sahabat kita kita bisa saksikan di belakang sahabat salam dan seluruh akses jalur ke apa namanya ke pasar luwak atau pasar induk yang ada di kota Jedri ini bener-bener sekarang sudah hampir rata-rata itu ditutup karena jalurnya memang saat ini tergenang banjir semua nah tuh di depan tuh sahabat Masya Allah Tabarokallah Wah benar-benar ya ini kenapa ini Pak kebakaran jadi ini dipakaian-pakaian yang dibuang itu yang masih layak pakai ini sudah dibakar makanya udah bersih sekarang ini memang Pak pembuangan pakaian-pakaian yang masih layak pakai ini di sini ya Iya tuh ya Allah sahabat tuh banyak banget loh apa namanya itu kayaknya walaupun hujan-hujan kayaknya tetap aja itu kan Oh apa apinya itu mengalir sekarang lagi musim hujan lihat ini jalannya penggelam kayak gini Aduh 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 jalannya bisa nggak melintas Bapak nih makanya ini bisa nggak ini kita lewat ya Allah ya lebih sahabat tuh bisa-bisa kita aduh kelengar di sini nih pelan-pelan 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 waduh-waduh ya sahabat kita lihat dari luar nggak bisa lah ha 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 pulang aja tuh jangan jangan masuk ke situ kan deh nanti mau agak tapi bisa tuh tuh jangan 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 lam Pak Pak jangan jangan macem-macem ya jangan macem-macem itu dalam jangan-jangan dalam udah lupa dalam itu yang nggak dalam disana Pak dalam-dalam nggak satunya-satunya nggak dalam jangan-jangan jangan cari masalah jangan cari masalah taruh dulu taruh dulu undur dulu kalau mobil besarnya bisa kalau mobil besar itu di samping tuh di samping tuh nggak dalam itu enggak maksudnya disana enggak kalau disini memang dalang karena ini terlanjur tuh katanya jangan ambil sana tuh tergelam waduh tuh kan masuk air ini jangan iya makanya ini dia ini kan memang gendangan air semua ya kenapa aku tak ngambil video ini takutnya karternya ke ini kan rendah kalau mobil kita ini paling paling rendah sekali sahabat terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah menyimak video ini sampai selesai doaku untuk kalian semua semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah diberikan panjang umur yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang ke baik Allah bisa melaksanakan ibadah umur dan ibadah haji dan saya di dulu saya bersama Papa Mangga Taib dan juga Kariman karena beliau ada di luar saya saya didulahi bin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati